7 Ratu Gaib Yang Menguasai Wilayah Nusantara Nomor 1 Penguasa Laut Selatan Terdapat sejumlah ratu gaib yang diketahui menjadi penguasa di wilayah Nusantara Salah satu yang paling terkenal di masyarakat adalah Nyiruro Kidul yang diakini menjadi penguasa Laut Pantai Selatan Simak yuk 1 Nyiruro Kidul Merupakan ratu gaib yang menguasai Laut Selatan Pulau Jawa Menurut salah satu versi cerita ia adalah mantan permaisuri Prabu Siliwangi yang melakukan ritual mekso atau mengubah diri menjadi makhluk gaib dengan menceburkan diri ke laut 2 Dewi Lanjar Ia adalah adik kandung Nyiruro Kidul yang menguasa Laut Utara Pulau Jawa Ia juga merupakan putri Prabu Siliwangi yang ikut mekso bersama ibunya Ia memiliki paras yang cantik dan suka memakai pakaian berwarna biru Ia juga dikenal sebagai penguasa Kerajaan Laut Lor 3 Ratu Kalinyamat Ratu yang satu ini juga menjadi penguasa wilayah Jawa namun tepatnya berada di bagian daerah Jepara dan sekitarnya Ia adalah putri Sultan Trenggono dari Demah yang menikah dengan Adipati Unus dari Jepara 4 Dewi Rinjani Ratu gaib itu adalah salah satu tokol dalam cerita rakyat suku Sasef di Pulau Lombok Ia dipercaya sebagai penguasa dua dunia yaitu dunia nyata dan dunia gaib yang bersemayam di puncak Gunung Rinjani Ia adalah putri dari Dewi Mas mantan permaisuri Kerajaan Tuhan yang diusir karena fitnah 5 I Pelet Ia adalah salah satu ratu gaib yang dipercaya sebagai penguasa ilmu pelit di Jawa khususnya Gunung Cireme Ia memiliki banyak pengikut yang meminta bantuan untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang dari orang yang diinginkan Ia sering menampakkan diru di Malang Jumat Keliwan 6 Ratu Ayu Kencana Wungu Ia adalah ratu gaib yang menguasai wilayah Gunung Laut di Jawa Tengah Ia adalah putri Prabu Brawijaya V dari Kerajaan Majapahit yang menikah dengan Raden Bondan Kejawan dari Kerajaan Pajang Ia menjadi saksi runtuhnya Majapahit akibat serangan demat 7 Ratu Adil Merupakan ratu gaib yang diprediksa akan muncul di akhir zaman untuk menyelamatkan dunia dari kekacauan dan kesaliman Ia merupakan sosok pemimpin yang ditunggu masyarakat Jawa karena memiliki sikap adil dan tegas Conan katanya merupakan keturunan Prabu Siliwangi Itulah 7 Ratu Gaib yang menguasai wilayah Nusantara Mereka juga dipercaya memiliki kekuatan spiritual yang dianggap sebagai pelindung dan penjaga daerah kekuasaannya Jangan lupa like, share, dan subscribe Terima kasih telah menonton!